Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu, pengurus cabang Pergunu Kota Kediri, masa khidmat 2021-2026 secara resmi dilantik pada minggu pagi. Pelantikan bertempat di Aula Kampus Universitas Islam Kediri, Jalan Sersan Suhar Maji Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri. Dari ke-38 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur, PC Pergunu Kota Kediri merupakan yang terakhir dilakukan pelantikan. Dengan dilantiknya PC Pergunu, selain Persatuan Guru Republik Indonesia, kini di Kota Kediri ada organisasi yang sejajar. Dengan visi terwujudnya kompetitif dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, Pergunu merupakan salah satu organisasi profesi badan otonom dari Nantotul Ulama. Dalam sambutannya, pimpinan Pergunu Jatim, Haji Sururi, mengatakan bahwa dirinya merupakan alumni dari kampus UNISKA. Dengan harapan kampus ini dapat mencetak generasi Pergunu. Dirinya juga berharap dengan dilantiknya PC Pergunu Kota Kediri bisa eksis dan diberkahi oleh Allah SWT. Selain itu diharapkan guru di MTSN sekota Kediri bisa menjadi anggota Pergunu. Kita tidak mengurangi nilai-nilai pendidikan dan tidak mengurangi hak-hak-hak anak dalam rangka untuk memperoleh pendidikan. Para kepengurusan yang akan datang, kami berupaya untuk membawa belajar sama dan bersinergi agar pekerjaan-pekerjaan yang kita canangkan nanti bisa dilaksanakan secara maksimal. Sementara, Wali Kota Kediri yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Siswanto menjelaskan, pendidikan di Kota Kediri merupakan primadona. Pemerintah Kota Kediri menganggarkan sebesar 17 miliar untuk kesejahteraan guru per tahun. Dan dengan harapan, dengan pelantikan PC Perguru di Kota Kediri bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan selain ada PGRI, ini ada pengurus dan satu kurama, sama tujuannya. Tapi kalau di NU ini orientasi paling tidak agamis, kalau di PGRI sudah profesional akademis, jadi ini sinkronisasi. Insya Allah apa yang dicanangkan pendidikan di Indonesia, khususnya Kota Kediri bisa tercapai. Paling tidak ada kolaborasi antara pengurus TNI dengan pemerintah yang melalui PGRI, saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Itu saya ucapkan selamat bagi pengurus baru, kegiatan yang mengurus TNI, paling tidak makhluk gradik, jucu ediru, badilante, ojoturu, pengindang, arunok gradik, badilante, abang, badilante, arus dan kumandang. Sukses untuk pengurusan baru ini. Kegiatan pelantikan PC Pergunu Kota Kediri diisi dengan orasi ilmiah oleh Ahmad Subakir dari Universitas IAIN Kediri, sekaligus sebagai Dewan Pakar Pergunu. Panitia menyiapkan semaksimal mungkin agar kegiatan pelantikan dan musuh kerja berdiri berjalan dengan rakyat kembali dengan protokol kesehatan-rakyat. Masuk kemarin mulai penataan bagaimana tempat ini kita berkaitan dengan progres yang telah diterapkan di lantai reposisi. Jadi, 46 dari seluruh pengurus PC Pergunu Kediri, APB Pergunu Jawa Timur, serta tim termasuk sekretaris. Susunan pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2021-2026 sebagai ketua dijabat oleh Muhammad Nizar. Sebagai wakil ketua dijabat Basharuddin, Haji Suryono dan juga Muhammad Tolib. Sedangkan sekretaris dijabat oleh Anang Darun Naja. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar FN di Madu TV mewartakan.